Pemirsa polisi meregaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM yang berusia 42 tahun di Kamalmuara, penjaringan Jakarta Utara, tidak terkait masalah SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah diringkus. Kari Jatantra Satres Krimpol Resbetrol Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menerasikan pengeroyokan tersebut berkaitan dengan keributan antar suku. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Giraul Leonardo Wartawan Tribun Jakarta. Rekan Giraul silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, selamat sore Yustina dan juga tribunas dimanapun Anda berada dapat saya laporkan bahwa tanggal 2 Oktober 2024 lalu telah terjadi pengeroyokan yang menyebabkan seseorang pria berusia 42 tahun berinisial RFM ini meninggal dujian. Tepatnya terjadi di wilayah Kapabuara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kasus ini RFM tewas setelah mengalami beberapa luka memar dan juga luka sabetan di tubuhnya. Ada pun memang terkait dengan kasus ini polisi dari Satres Pin Polres Kecamatan Jakarta Utara segera melakukan pengeroyokan dan mendapati beberapa fakta dari kasus pengeroyokan maut yang menewaskan korban. Dari hasil pengeroyokan kepolisian yang dipimpin oleh Kangit Jatantras AKP Thousand Yonadi ini dapat dicimpulkan bahwa kasus yang sebelumnya ramai beredar ini disebutkan atau dinarasikan di media sosial bahwa kejadian ini berkaitan dengan tributan ataupun bentrokan antar suku ini tidak benar. Di mana kepolisian memastikan dan menegaskan bahwa kejadian tewasnya korban RFM ini disebabkan personal ataupun konflik pribadi antara korban RFM dan juga pelaku yang berinisial S. di mana memang berdasarkan hasil penelidikan kejadian tanggal 21 ini diawali ketika korban RFM dan juga pelaku S bertemu di kawasan Jakarta Barat. Saat itu pelaku S tiba-tiba menggasak ataupun mengambil kaksak motor korban RFM dan membawa kekabur ke kawasan Kamalbuara. Di mana memang berdasarkan introgasi pihak kepolisian pelaku S sengaja membawa kabur motor korban ini untuk digadaikan dan pada akhirnya korban pun mencari keberadaan motornya dengan mengajak beberapa temannya. Dan pada saat itu korban akhirnya bisa menemukan keberadaan pelaku di kawasan Kamalbuara untuk mengambil motornya yang telah diambil oleh pelaku S ini. Anapun pada prosesnya pelaku S juga memanggil teman-temannya termasuk pelaku kedua yang sudah ditangkap yakni K untuk meneriaki korban dengan teriakan maling. Saat itu memang teriakan dari pelaku S akhirnya memancing keluarga di sekitar lokasi untuk mengejar dan mengeroyok korban RFM. Bahkan pelaku K yang sudah ditangkap ini akhirnya membunuhkan senjata tajamnya ke arah badan korban. Atas peristiwa ini korban meninggal dunia di tempat dengan luka cukup parah di tubuhnya dan korban akhirnya ini diarikan KRS Kori Kramajati untuk dipisuk. Adapun hasil penyelidikan ataupun penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini pelaku S dan juga pelaku K sudah ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Saat ini polisi juga masih terus melakukan pengembangan terkait kasus pengeroyokan maut ini untuk bisa menangkap terduga pelaku lainnya yang memang hasil penyelidikan diduga pelaku lebih dari dua orang. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, Yistina kembali ke studio. Terima kasih Hargan Gerauk Leonardo, wartawan Tribun Jakarta atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kadit Jatandras Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Jodas. Loginya seperti apa? Baik, rekan-rekan dapat kami sampaikan, kami kasihin Bapak Kapores menyampaikan peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2024 terkait dengan peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan adanya korban jiwa. Sedikit kami jelaskan, awal mulanya terjadi peristiwa tersebut bermula dari antara kelompok korban, inisial W dan A, itu bertemu dengan pelaku, inisial S di wilayah Tengkarek. Nah, lalu setelah pertemuan itu terjadi, mereka lalu mengarah ke daerah bunderan penjaringan. Nah, setibanya di lokasi, pada saat kelompok korban turun dari sepeda motor, kemudian pelaku secara diam-diam membawa lari sepeda motor itu. Terus kemudian, akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang, melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Nah, sekitar kurang lebih pukul 20.00 WIB di hari yang sama, akhirnya korban dengan jumlah 5 orang, berhasil menemukan pelaku di daerah Kapu Kamal atau Kelurahan Kamal Muara. Nah, setelah bertemu dengan pelaku, mereka terjadi cekek mulut antara pelaku S dan kelompok korban. Sehingga setelah terjadinya cekek mulut, si pelaku ini lari dalam posisi terdesak, kemudian menerakan, meneriakan, tolong-tolong, maling-maling. Sehingga kalimat tersebut memicu, memicu warga-warga di sana atau teman-teman dari pelaku untuk keluar dan melakukan pengejaran terhadap kelompok korban. Sehingga saat dilakukan pengejaran... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.